Keputusan Mahkamah Agung menganulir vonis mati Verdi Sambuk, membuat Samuel Huta Barat kecewa berat. Ia tak habis pikir, mengapa M.A.T.I.G.A. mengubah vonis mati otak pembunuhan anaknya menjadi penjara seumur hidup. Begitupun juga dengan tiga pelaku pembunuhan anaknya lainnya, yakni Putri Candrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ia kecewa, Hakim M.A. justru menurunkan vonis hukuman para pembunuh anaknya itu. Lebih lanjut, ayah almarhum Brigadir Yosua ini juga mengaku tak tahu menau tentang proses kasasi yang berjalan di M.A. Keluarganya baru mengetahui putusan tersebut pada 8 Agustus 2023 sore hari, dan itu pun setelah dihubungi awak media. Hal ini pun terasa berbeda dari persidangan sebelum-sebelumnya. Keluarga selalu mendapat informasi tentang jadwal persidangan beberapa hari sebelumnya, baik saat Ferdi Sambuk CS diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dari situ rasanya saat kami itu merasa kayak masing-masing disambar petiris yang bolong. Dari awal kami tidak mengetahui bahwa persidangan di Mahkamah Angun itu mau jadakan. Jadi rasanya persidangan ini selanya senyap gitu. Tidak ada pemberitahuan melalui media. Seperti keputusan sidang-sidang di Pengadilan Tinggi sebelumnya kan secara langsung disiarkan. Jadi kami merasa ya kecewa dalam keputusan ini. Jadi kami selaku. Keluarga agak pun orang tua dari Almarhum merasa kecewa di keputusan Mahkamah. Mahkamah Agung menyunat hukuman empat terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yusua. Melalui putusan kasasi pada selasa 8 Agustus 2023, MA meringankan hukuman Sambo dari Vonismati menjadi pidana seumur hidup. Sementara hukuman Putri Chandrawati di pangkas setengahnya dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Kuat Ma'ruf hukumannya dikorting dari 15 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Sedangkan Riki Rizal didiskon dari 13 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara. Sambo CS diadili oleh lima hakim MA, yakni hakim Agung Suhadi sebagai ketua majelis dan empat anggotanya yaitu Soeharto, Jupriyadi, Desna Yeti, dan Yohannes Priyana. Jauhali, desna Yeti, dan Yohannes Priyana. Jauhali, desna Yeti, dan Yohannes Priyana. Jauhali, desna jauh. Jauhali, desna jauh. Terima kasih.